Nah Bang Rey, kalau kita lihat ini masing-masing paslon sebenarnya apa perwakilan baik capresnya maupun capresnya memiliki pengalaman. Paslon nomor 1 pengalaman menjadi gubernur DKI Jakarta. Lagunya paslon nomor 2 pengalaman dari wali kota Solo. Paslon nomor 3 gubernur Jawa Tengah. Sejauh mana pengalaman-pengalaman yang dimiliki untuk tata kelola tingkat kota maupun provinsi ini bisa diimplementasikan lebih jauh dalam apa yang nanti akan dibahas meskipun skalanya adalah cawapres. Ya kita nggak tahu karena bagaimanapun PC-MISI itu kan berhadapan dengan realitas politik sesudahnya gitu. Misalnya begini ngukurnya, berapa persen sih dari PC-MISI Pak Jokowi itu yang benar-benar dilaksanakan saat ini dan berapa persen dari PC-MISI Pak Jokowi itu benar-benar lurus gitu loh. Artinya jangan-jangan keluar tuh, misalnya soal repisi undang-undang KPK kan nggak ada di PC-MISI. Kejadian gitu ya. Undang-undang omnibus law sehingga saya juga nggak ada di PC-MISI. Tapi kejadian gitu loh. Jadi dinamika politik sesudahnya itu, itu selalu bisa mengubah juga arah dari apa yang disebut dengan PC-MISI ini gitu. Nah meskipun yang pokok-pokok, yang berhubungan dengan masyarakat tetap dijaga. Misalnya kalau Pak Jokowi kan pembangunan infrastruktur dia kan tetap jaga. BLT akan tetap jaga gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang lain, ya dinamis itu belum tentu merujuk kepada PC-MISI sebenarnya. Jadi pengalaman yang dimiliki sebagai acuan tidak bisa menjadi tolak ukur pasti. Seperti apa pengalaman mereka mengurusi masyarakat dan rakyat? Kalau sekarang kita bisa jadikan itu untuk mengukur mereka untuk memilih siapa yang akan kita pilih. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah mereka setelah terpilih itu akan seperti itu gitu. Itu pertanyaannya kan. Nah itu yang kita bisa pastikan karena dinamika politiknya justru akan berbeda. Setelah mereka terpilih nanti menjadi calon presiden atau jadi presiden. Nah itulah yang kita dapi waktu dimuaktukan sebetulnya yang menimbulkan di satu segi ya pesimisme publik terhadap politik kita gitu. Karena mereka tidak melihat bahwa antara PC dengan apa yang dilakukan sesudahnya itu berkesesuaian. Katakanlah misalnya pada derajat 70 persen bahwa apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan 70 persen ada di PC itu gitu. Nah ini yang kita gak tau. Itu yang pertama. Nah yang kedua kesulitan kita itu lagi-lagi kalau makro ini sama ini semua nih. Kan ini semuanya berbicara tentang. Ini semua masih makro nih. Iya emang. Berbicara sesuai dengan tanggapan Anda harusnya lebih membahas ke mikro. Demi mikro. Kan makanya kan semuanya pasti mengatakan memperhatikan. Tindakan kerja akan jamin lebih baik. Maksudnya kurang konkret Bang Reh? Iya. Masih wacana begitu. Makanya kalau kita lanjutkan di diskusi dengan model yang kayak tadi Di. Saya kira kita mungkin sejam sedulahnya kita ngantuk aja gitu loh. Kalau diskusinya begitu. Jangan lah. Ini masalah penting bangsa ini. Makanya dia harus datang ke mikro gitu. Urusan-urusan yang kecil gitu. Dengan mengambil kasus-kasus yang juga sama penting. Nah misalnya pengalaman-pengalaman ya entah itu mungkin Caimin ya. Entah itu mungkin Gibran gitu. Entah itu mungkin nanti Pak Mahfud. Itu berbicara tentang apa yang pernah mereka lakukan. Mungkin itu lebih tepat dan lebih menarik. Dengan begitu sekaligus mereka memberi sinyal kepada para pemilih. Bahwa mereka pernah melakukan dan bisa dipercaya untuk melakukan hal yang sama gitu. Nah tapi ada kelebihan debat malam ini. Karena menurut saya tiga calon wakil presiden ini punya kelebihan di bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi bisa saja yang satu gak menguasai itu. Tapi kan dia bisa umul di bidang yang lain. Misalnya Caimin. Kalau berhubungan dengan ketenaga kerjaan, dia mungkin akan menguasai. Karena dia pernah di situ kan gitu ya. Tapi kalau Gibran mungkin gak terlalu kuat di doal apa namanya tenaga kerja, hukum perpajakan macam-macam. Tapi kan dia pengusaha pernah main di mikro kan. Dan juga berhudup berhadapan dengan pengusaha-pengusaha mikro di daerahnya gitu. Nah Pak Mahfud mungkin sedetil itu gak bisa juga. Kalau kita tanya misalnya Pak Mahfud apa pengalamannya soal pengalaman mengelola pengusaha mikro misalnya. Atau soal apa namanya itu yang katakanlah sedetil soal teknologi macam-macam. Tapi jangan lupa Pak Mahfud punya jagoan soal undang-undang perpajakan. Oleh karena itu mungkin debat yang akan mau kita saksikan sebentar lagi itu akan menarik. Karena mereka punya keunggulan masing-masing gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.